Kemudian menikah dengan anaknya Yusuf Mubarak Ya lu menuduh tanpa bukti itu bahaya lu Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sah hancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Duga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tadmira Waktul hum badada Walatukadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya rabbal adamin Allahumma Allahumma Baju Tokohabai Putih Preset Al-Gobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtuber ayat biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Panjang umur perjuangan merdeka Allahumma akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walafiat tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit Penghapus dosa penapa pahala Sakit yang insya Allah segera disehatkan Walau Allah SWT dalam sehat yang manfaat Amin Oh ya guys Alhamdulillah anak-anak MPR Udah bikin Babi Aldo Shop Ya itu Mereka jualan Kaos Terus ada tas Ada berbagai macam produknya ya Itu ada di Tokopedia Nanti linknya gue cantumin di Mana Deskripsi ya Kalian cek aja kayak kaos yang lagi gue pake nih Tuh keren ya Imunitas itu dari ilahi Imunitas itu dari ilahi Bukan karena vaksinasi Keren ya Nah tuh Kalian cek aja disitu Itu kalau gak salah kalian bisa pesen tulisannya juga Macem-macem dari situ Ya langsung kalian cek deh ya Oke sekarang kita masuk ke konten guys Tentang buzzer nasab nih Orang-orang buzzer nasab tau kan lu Nah nih kelompok ini Kan kemarin kita udah ngeliat Ya Yusuf Mubarak Cincang Keling Yang Ya Allah Nih dia nih Pernah ngomongin gue Hampir sebegininya ya Dia bencinya sama gue tuh ya Dibilang begini gue Assalamualaikum NKRI Salam Indonesia Salam satu bangsa Satu tanah Satu bahasa Saudaraku yang mulia Berkaitan dengan kejadian Oknum Habib yang bernama Oknum Habib Oknum Habib Babib Habib aja gak usah pake Habib Habibnya lo gak suka sama Habib Habib aja lo emang Gue gak pernah jualan Habib Habib Ini Oknum Habib Mana gue jualan nasab Mana Mana Cari satu aja Pernyataan gue yang gue jualan nasab Kayak yang lain Yang lo sebut Oknum Mana Lo gak suka Habib Gak suka aja Gue gak pernah bawa-bawa Habib gue Nah Ini emang kadang-kadang Udah tua Ya Allah Ya tapi ya begitulah Kelompok mereka ya Sudah menghina Saudara kita di Solo Menghina saudara kita di Solo Menghina apa gue Yang video dipotong-potong itu Fitnah itu Masih untung lo Coba Ya lo orang tua Gue masih kesian Pernyataan lo ini bisa jadi bukti lo Mana hinaan gue Gue disebut provokator Macem-macem Mana buktinya Untung lo gue masih di Jawa Timur Yang kemudian Menggambarkan keadaan Solo tersebut adalah Potret Kondisi warga negara ini Seberarti kita Itu video yang dipotong-potong itu Coba Ya Coba ya Coba Video yang dipotong-potong itu Makanya nonton video yang lengkap lo Udah tua sih lo Tapi ya beginilah guys Kesian gue sama dia nih Sebenernya kesian gue Pun terhina Oleh karena itu Kami sudah membentuk Sebuah aliansi Bersama aliansi pecinta Indonesia Maksud tujuan Agar Dengan aliansi tersebut Kita warga negara Republik Indonesia Yang merasa bangga Memiliki Negara ini Hasil diripaya yang kita Agar bersatu Menjaga negara ini Menjaga NKRI Menjaga Pancasila Dan kita Kompak bersama-sama Menjaga bumi negara Indonesia ini Bersih dari pencacimaki Bersih dari pencacimaki Lu ngomongin diri lu Tapi ya gak apa-apa sih guys Itu hak dia Cuman Gue sebenernya mau ngambil langkah hukum Cuman kesian nih Ya dia Karena ngomongnya patah-patah Masih Kita lihat ya Kita lihat kita terusin dikit deh ini Bersih dari provokator Dan bersih dari akan merongrong Dan menghancurkan negara ini Yang menghancurkan Pancasila Undang-Undang Dasar Empat Timah Bineka Tunggalka Yang menghancurkan Undang-Undang Dasar Sapi cok Gue ngomong sesuai dengan hukum cok Ya lucu cok Ngapalin pembukaan Undang-Undang Dasar aja Belum tentu nih Jibril 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 Aduh Lanjut-lanjut Ini ada satu fakta yang luar biasa Tentang ucuk ini Yang gue mau bongkar nih Mari kita bergabung Demi kehormatan negara ini Mari kita bergabung bersama api Mari kita bergabung Demi kehormatan yang kita Yang sudah Berjuang habis-habisan Mendirikan negara Indonesia Terus yang berjuang Cuman Cuman lu doang gitu Wui Kakek-kakek gue juga Pahlawan Nada Wui Wah Udah lah Ini nih yang merasa Paling Paling berhak Sama yang kayak ini Aduh 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 Kayak negara ini Punya lu doang aja Jop Tentang gak disebut Aceh gak disebut Itu dari Sumatera Aceh banyaknya sana Ada Batak Ada macem-macem Suku disana Di Kalimantan ada Dayak Ada Banjar Ada Kutai Ada Melayu Gak disebut Sulawesi Jadi Indonesia Buat dia nih Cuman itu tadi nih Lu denger sendiri nih Ya begini Indonesia Wahai suku Jawa Wahai suku Madura Madura Wahai suku Sunnah Banten memanggil kalian Tuh Indonesia itu itu Menurut dia itu Cup Cup Kenapa sih kalian nyuruh Dia bikin video Kesian dia Akhirnya Ya Allah Banten memanggil kalian Banten memanggil kalian Kita bergabung Darah dalam api Aliansi pecih Indonesia Menjaga NKRI Menjaga mangsa ini Menjaga merah putih Jangan sampai dikotori Oleh oknum Pencacimaki Pembenci Penghasut Provokator Penghasut Provokator Terus penjilat Kayak lu begitu Apakah begitu Jibril 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 Dan Penghancur Pancasila Undang-Undang Seperti Ma Dan negara kita Nah Ini kalimat-kalimat dia Penghancur Pancasila Terus ada foto Ada foto gue disitu Dengan tuduhan Itu fitnah bisa jadi loh Kalau lu gak punya bukti Cuman gue kesian sama lu Ya gue kesian sama lu Kalau gue laporin Kenal lu Ada dugaan disitu Dimana gue menghina Pancasila Penghasut Pembenci Mana-mana Kalau gak ada buktinya lu Aduh Itu dugaan Pencemaran Nama baik lu Cuman gue kesian lu Cuman gue kesian lu tua Lu ini udah tua Gitu Bergabung Bersama Api Aliansi Pencinta Indonesia Banten memanggil kalian Wahai saudaraku Dari ujung Indonesia Sampai ujung akhir Dari ujung Indonesia Sampai ujung akhir Nyebut Sabang Sampai Merauke aja Susah lu ya Nggak paham lu ya Dari Sabang Sampai Merauke Ada lagunya itu Jop Dari Sabang Sampai Merauke Berjajar Pulau Pulau Sambung Menyambung Menjadi Satu Itulah Indonesia Indonesia Tanah Airku Aku berjanji Padang Begitu Ada lagunya Bukan dari ujung Sampai ujung akhir Lu ngomong Indonesia Suku cuman Madura Jawa Sunda Padahal Indonesia Dengerin No 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 Uy Mari bergabung dengan kami Aliansi Pecinta Indonesia Untuk Indonesia Dari Indonesia Oleh Indonesia Maka kita Kejadikan Kita bawa Indonesia Jaya Menguasai dunia Demi kehormatan Yang kita Demi kehormatan Nenek moyang kita Yang sudah membangun Indonesia ini Kita jaga Jangan Sedikitpun Bumi Indonesia Bumi Nusantara Dikotori Oleh oknum Pencacimaki Oleh oknum Pemenci Penyinyir Penghasut Provokator Yang mengatasnamakan Apapun Tuh Tuduan Tuduan dia Seperti itu Itu kalau Gue masa Bawa ke masalah Hukum Karena hukum Yang katanya Lu paling NKRI Masa lu Kaga ngerti hukum Di Indonesia Ya begini nih Nih udahlah Ya guys Mau dihabisin Ini videonya Jangan deh Kita nyari hiburan dulu ya Hehehe Yang begini makanya nih, orang kagak paham dikasih panggung ini kelompok-kelompok mereka ini, ngomongin kebencian ngomongin ini, lu sendiri fitnah ini kalau gua bawa ke masalah hukum kesian lu, serius kesian lu dan Alhamdulillah ada Ustaz Bukhari ini ya, Masya Allah ternyata membongkar si Ucup itu siapa guys Ucup, nih dengerin ini Ucup biar nih, dibuat semuanya deh ya kita lihat deh nih, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya diminta menanggapi tentang Yusuf Mubarok atau yang dikenal dengan Abah Yusuf jadi begini, zaman saya pesantren di Menes Pandeglang dekat dengan Labuan, saya tahu Yusuf Mubarok itu ya era-era tahun 90an lah gitu Yusuf Mubarok itu dulu namanya Yudi dia bukan orang yang punya latar belakang pesantren atau terkenal kealimannya ini dan itu tidak, dia orang biasa yang bergaul di pasar biasa cuma tiba-tiba dia punya kecenderungan ikut majlis zikir yang kemudian dia hijrah ke bilangan cinangka dan itu sah-sah saja cuman lucunya bagi saya ketika dia sering naik ke Youtube atau bikin konten-konten Youtube yang dari sisi narasi bicaranya juga ketahuan, kualitas keilmuannya kualitas bicaranya kenapa ini saya ungkapkan karena saya mengkritik beliau juga yang suka mengkritiki para habaib ya boleh-boleh saja mengkritik habaib cuman asal dengan ilmu dan juga dengan akhlak dan etika yang baik sebenarnya orang dibalik Yusuf Mubarok ini ada siapa sih? saya tahu Yusuf Mubarok ini punya menantu namanya Ustaz Abdul Ajis Ustaz Abdul Ajis ini LC lulusan Ahgab Tarim Hadhramud anaknya lulusan Tarim Hadhramud anak mantunya lulusan Tarim Yaman waduh su kepongkar lusu akhirnya Yusuf siya nih pantas ngomong begini-begini nih gagah ngerti gagah paham sok paling NKRI sok paling berjuang Yud Yudi nyadar kenapa dulu Yud? udah tua ya saya kenal saya kenal betul dengan Ustaz Abdul Ajis kenapa? karena sebelum Ustaz Abdul Ajis menikah dengan anaknya Yusuf Mubarok Ustaz Abdul Ajis ini menantu kiai saya kebetulan bercerai kemudian menikah dengan anaknya Yusuf Mubarok Allah 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 Wajarukum Buat Ustaz Abdul Ajis Allah Allah Wajarukum lanjut Alias Yudi ya Bahkan saya yang ikut Membantu mengurus Kelahiran putranya Ustadz Abdul Ajis tuh Karena waktu itu dirujuk ke rumah sakit Di kota Tangerang Jadi harapan saya Ustadz Abdul Ajis Ikut berperan dalam mengarahkan Mertuanya Ya tentu ke pembicaraan Atau ke arah yang lebih baik Karena bisa jadi Dia ahli wiri Tapi belum tentu juga Dia mengerti tentang pokok-pokok syariah Dan lain sebagainya Ya harapan saya seperti itu Biar semuanya membaik nih Bukan semakin membabi buta Kerata kritik Kalau enggak Kalau ada ini selalu bereaksi Kalau memang dia mursi teriko Harusnya Yusuf Mubarak itu sibuknya Wirid, puasa, zikir, mujahadah Menyendiri Masa ada sih Seorang yang mengaku mursi Cintanya Pengen dilihat orang terus ya Ya dipuji Banyak follower Aduh Kalau saya sih ketahuan Emang Ya Masih begini-begini aja Kita sama anak muda Ya kan Bukan mursi teriko Bukan ini dan itu Ya saya rasa itu Tanggapan saya Mengenai fenomena Yusuf Mubarak Yang saya kenal dulu Namanya Yudi Ya Yudi ya Kher Mudah-mudahan Cerah semuanya Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukran Ustaz Ya Allah Yudi Yudi Nggak ke Yusuf Mubarak Jadi Itu gara-gara Anu ya Ikut aliran-aliran Wirit-wirit Begitu Tapi Mungkin nggak kuat Nggak mampu Jadi begini Jibril Jibril Ya lu Menuduh tanpa bukti Itu bahaya Ya udahlah Ya gue maafin aja Cuman ini buat Buat informasi kalian aja Wahai netizen Yang terhormat Rakyat Indonesia Ya Ya kelompok mereka Ya begini Basar nasab ini Ya begini Si Yudi Mendadak jadi Yusuf Kelompok Sebenarnya siapa Yang pembenci Dia menunjuk kami Pembenci Provokator HP semuanya Mana buktinya Nggak ada Nunggu doang Itu bisa jadi fitnah Kalau umpamanya itu Gue bawa kerana hukum Bisa jadi kenal Loh orang ini Bisa jadi Hati-hati lu So Udah tua sayang Yudi Udah tua lu Ya Yudi Yudi alias Yusuf Yusuf alias Yudi Aduh Itu buat Ustaz Abdul Haji Assalamualaikum Mudah-mudahan hidayah Buat kita semuanya Udah gitu aja ya guys Gue minta maaf Kalau ada salah Sampai jumpa di konten gue Berikutnya ya Wabila Taufiq walhidayah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa jadi begitulah Yusuf Yudi Yaduh Yusuf Yudi guys Jibril 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 Bodoh amat Yud yud Bismillahirrahmanirrahim guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Jabodetabek bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyobat Ya dia itu kayak Crunchy-crunchy gitu Di depannya Jadi Nuh 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 tau Nuh Nuh Nenya di depannya Terus di dalamnya empuk Nuh 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 Udah ya Nggak usah lama-lama Kalau gue pingin langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue kalah cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Sebelum Cuman Nanti dia tanya itu 35 ribu kalau nggak salah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Alhamdulillah Gue lagi di Jember Gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA MHA Vito Ini guys Bahan-bahannya itu di dalamnya Ada jintan hitam Ada bloto wali Ada sambiloto Ada jahe Pegagan Ada madu hitam Ada propolis Dan probiotik Dan ini Alhamdulillah Gue udah Berapa hari ya Empat hari gue nyoba ini Ini langsung aja Dia madunya madu hitam ya Ya bukan madu bini Bukan madu hitam Ini untuk obat Dan untuk imunitas tubuh Alhamdulillah kemarin gue badan-badan nggak enak Gue pakai sehari Tiga kali nih Produk Cuman ditetesin di bawah lidah Kayak begini Jangan lupa Bismillah Tapi Bismillah Sama surawat Udah begitu aja Sehari tiga kali Kalian langsung hubungi nomor Yang tertera di bawah ini Ini Insya Allah Bisa membuat badan kita Tahan terhadap Semgala macam infeksi dari luar Untuk imunitas tubuh Udah gitu aja Langsung pesen ya Ini nomornya Sampai jumpa